Dalam suasana mening dan tenang ini, marilah kita mengingat tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan sang Buddha. Peristiwa pertama, Kelahiran Bayi Sidarta terjadi tahun 623 sebelum Masihi. Kitam suci mendakat, Ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati taman lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon salah. Melihat pemandangan itu timbul keinginan Ratu untuk singgah, Ratu mendekati pohon salah besar itu dan berniat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat teratai sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri Ratu melahirkan. Empat Dewa Maha Brahma datang dengan jala emas dan menerima Bodhisattva yang telahir dalam keadaan bersih tanpa modal. Bodhisattva berdiri dan berjalan tujuh langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya, tumbuh bunga teratai. Bodhisattva memandang sekeliling dan berkata, Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada lagi kelahiran lagi bagiku. 35 tahun kemudian, terjadi peristiwa kedua. Pertapa Sidarta mencapai kebudayaan atau penerangan sempurna. Tahun 588 sebelum Maseti. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Sidarta mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya yang terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan itu dapat melihat kematian dan tumimba lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian, Pertapa Sidarta mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memulih penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Sidarta menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunah dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. 45 tahun kemudian terjadi peristiwa ketiga Sang Buddha mencapai Parinibana atau Wafat tahun 543 sebelum Masehi. Sesaat sebelum mencapai Parinibana Sang Buddha bersabda segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuarlah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan Sang Buddha mengusahkan pikirannya dalam meditasi sehingga akhirnya mencapai Parinibana atau Wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar ketir sambal menyambal. Umat Buddha dan para dewa yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung. Segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini tak akan terjadi? Sampai Sata Bawantu Subitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap ini, sikap merenung selesai.